Berbicara tentang alam laut Nusantara, tentu tidak pernah ada habisnya. Mari saya ajak untuk melihat langsung dan berpetualang berburu ikan di dalam laut dekat IKN Nusantara bersama Ratta Eka. Halo Sobat Ratta, saya adalah Ratta Eka. Saya akan mengajak Sobat Ratta untuk berpetualang di atas dan di bawah lautan. Lalu saya akan melakukan perburuan dengan cara selektif dan ramah lingkungan, sehingga ekosistem dapat terjaga. Salam Sobat Ratta! Petualangan Menyelam dan Berburu Ikan adalah kegiatan yang menawarkan kombinasi tantangan, ketampilan, dan keindahan alam bau laut. Itu adalah ikan sejenis ikan, namanya ikan, disini katanya ikan julung-julung. Kalau nama latinnya kita enggak tahu ya, model fish kali ya. Dalam lakukan penyelaman, persiapan itu dibutuhkan adalah alat-alat, yaitu berupa masker selam, snorkel, sirip, atau fin, untuk melihat ikan di bawah air. Ini pertemuan arus Sobat Ratta, ini pertemuan arus Sobat Ratta, lihat ada garisnya. Pertemuan arus ya Sobat Ratta ya. Jadi antara arus pasang dan arus lurus ini. Kita mau kesananya arahnya, sebuah yang lurus sana. Oke Sobat Ratta, itu adalah sebuah kusung Sobat Ratta ya. Kusung, kusung. Kusung. Lihat, kusung. Lihat, kusung. Lihat, kusung. Lihat, kusung. Romeo,Sobat Ratta. Serta hijau tuah ya Sobat Ratta ya. Kita menghindari batu-batu di situ. Kita menghindari, kita menghindari. Awas, awas, awas. Batu, batu, batu. Kita menghindari. Ini kalau akhirnya masuk urut. Jadi kita menghindari batu siap-siap업 sini Sobat Ratta. Kita mengambilnya belut jenis baru ke sana ya. Yang ini yang baru Sobat Ratta. Sekarang kita sudah sampai di lokasi Lokasi ini adalah lokasi tempat favorit saya Untuk menyelam dan bersama teman-teman Tapi disini saya turun Saya menemukan atau bertemu dengan arus yang sangat kencang Sehingga kami tidak sanggup untuk berenang Sehingga kami membutuhkan waktu sambil menunggu Waktu untuk arus yang slow Aduh 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 Ini lo kayak ikan ya itu Cepat bilang Aduh Kencang arusnya Tunggu dulu arusnya Tunggu reda dulu arusnya Arus slow itu akan tiba pada saat pertemuan arus antara pasang dan surut Nah di saat itulah kita akan turun lagi untuk berburu ikan Sekarang arus sudah mulai slow Dan saya merasakan disini juga tidak terlalu kencang arusnya Ikan juga sudah mulai keluar Ikan juga sudah mulai keluar tidak keringatan karena melawan arus air yang sangat kencang Tidak berapa lama saya menemukan ikan beronang Soberdapta Kita bidik dia anunya Ya aduh soberdapta sayang sekali Soberdapta Kebetulan Kebetulan seperdapta sayang yang saya bawa sebelumnya itu karena bengkok Subnya Sehingga diputukan untuk servis perbaikan sehingga nanti bisa digunakan lagi Dan saat ini saya menemukan lagi seekor ikan Kita coba lagi untuk memiliknya apakah bisa menembusnya atau bahkan tidak Sehingga tidak dapat digunakan pada saat hari ini Dan beberapa kali saya melakukan penembakan Soberdapta Tidak dapat menembus ikan Dikarenakan mungkin powernya kurang Serta arus air yang lumayan mendorong kita Sehingga mengurangi akurasi dan kekuatan power spare gun kita Soberdapta Dalam proses perburuan ikan ini saya ditemui atau menemukan seekor turtle Atau kura-kura ninja Wah kura-kura ninja ya Wah penyu Soberdapta Ini dia Soberdapta Saya panggil dia coba apakah dia mendekati saya Ternyata dia cuma memberikan salam dan mengucapkan Hello Soberdapta Dari jenisnya ini adalah jenis penyusisik Dan ini banyak terdapat di daerah perairan tropis Dan mudah-mudahan dia letak pelestari Dapat berkembang biak Soberdapta ya Dalam proses perburu ini Soberdapta Itu dimulai dengan menyelam Terus kita mengamati lingkungan yang ada di sekitarnya Kemudian Kita mengidentifikasikan keberadaan ikan dan habitat mereka Ada langkah awal yang krusial Sehingga kita dapat dengan mudah untuk menemukan ikan target buruan kita Soberdapta Pendekatan dilakukan dengan berhati-hati dan tidak mengajutkan ikan Soberdapta Karena kalau kita kagetin nanti dia kaget jantungan Soberdapta disini gak ada rumah sakit Soberdapta ya Waduh Repet jadinya Soberdapta Kalian dalam berenang dan mengenaikan pernafasan Itu sangat penting bagi kita disini Soberdapta sebagai Sparrow atau Seorang penembahikan atau pemburu ikan yang menggunakan senjata Speargun Berupa tombak ini Soberdapta ya Dalam menggunakan Speargun ini Sangat-sangat dibutuhkan adalah Kecepatan dan ketepatan Itu yang sangat digunakan Pada saat berburu dalam laut ini Soberdapta Serta kemampuan tahan nafas kita tentunya Disini banyak sekali Soberdapta ikan-ikan beronang Dan ikan-ikan Apa ini namanya Tombel katanya orang sini ya Tombel kakanya ya Nah Tiba-tiba datang ikan beronang yang akan jadi target kita Tapi saya coba mengekernya Perlahan-lahan Dan arus pun dari depan Apakah sempat mengenainya Lagi-lagi Soberdapta Tidak bisa menembusnya Jadi memang sangat-sangat menantang Soberdapta ya Menggunakan Speargun dengan karet 1 Dan pendek juga Soberdapta Speargunnya Jadinya ya seperti ini Soberdapta Tapi kita tetap berusaha Soberdapta ya Perlahan-lahan Yang penting kita bisa menikmati dan melihat Segeling daerah terumbu karang ini Soberdapta Dalam melakukan Spear Fishing Biasanya dilakukan bersama teman-teman Berdua Tidak boleh sendirian Soberdapta ya Karena untuk menghindari resiko kecelakaan Kita juga disini harus belajar Dan mengetahui ikan-ikan beracun yang berbahaya Serta bagaimana cara menghindarinya Soberdapta Nah ini Soberdapta Seperti ikan ini Ikan ini adalah ikan target yang enak Soberdapta Beronang Soberdapta Dan ternyata lagi-lagi Soberdapta Ia dapat menghindar dan menepisnya Menggunakan siripnya Soberdapta ya Waduh Kacau ini ah Selain kita dapat berburu dalam laut ini Kita juga dapat menikmati Menikmati Pemandangan keindahan alam bawah laut Yang mempesona Mulai dari terumbu karang Aneka ikan warang-warni Hingga biota laut lainnya Dalam menghadapi arus laut Kita juga perlu menjaga ketenangan Dan ketahanan fisik Merupakan bagian dari tantangan Yang menambah serunya petualangan Ini Soberdapta Saya pun masih tetap bersembunyi Dan menghendap-hendap Di daerah dekat terumbu karang ini Siapa tahu Kita bisa menemukan Atau didatangin oleh ikan-ikan Yang lumayan besar ukurannya Dalam berlakon perburuan ikan ini Dibutuhkan ketenangan tentunya Kesabaran Dan juga Waspada Waspada kalau ada ikan besar lewat Ihh Ssss Target kita dong kalau yang besar ya Tapi kalau ikannya besar banget Ya jangan lah ya kan Sesuaikan sama senjata dan spiaggan kita Serta kemampuan fisik kita Soberdapta Jangan dipaksakan Di sekitar sini Saya menemukan sebuah goa Atau lorong kecil Yang memungkinkan Dapat ikan itu disitu bersembunyi Bahkan ngumpet Soberdapta ya Nah Disinilah Letak Bagaimana cara Bagaimana serunya Dalam berburu ikan Di dalam laut ini Soberdapta Kita juga bisa dikagetkan Tiba-tiba ikan yang kaget Atau kita yang kaget Ikan itu dapat muncul tiba-tiba Di depan kita Bahkan Dari belakang Soberdapta Seperti kemarin Spiaggan saya itu Rusak Bagian tombak besinya Peloparnya Pengaitnya Jebol Ya itulah Soberdapta Kita tidak tahu Apa yang ada dalam laut ini Dan Disini saya coba Mengikir lagi Seekor ikan Yang mungkin Kita bisa bawa pulang Soberdapta ya Sabar 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 Seperti kita ketahui Soberdapta Terumbu karang disini Masih sangat terjaga Dan harapan saya Dan harapan saya ke depannya Itu dapat Lestari Serta Dapat berkembang Biak Soberdapta Makanya Saya disini Melakukan perbulan ikan Atau menembak ikan disini Itu tidak Boleh sampai Terjadi Terjadi rusaknya Terumbu karang disini Soberdapta Mungkin tombak kita Menyucuk atau mengenai Terumbu karang ini Soberdapta ya Saya pun mulai Perlahan-lahan Dan bersabar lagi Siapa tahu Disini ada ikan lagi Yang muncul Dan tampak sekali Disana Soberdapta Ikan yang menyerupai Dengan ikannya kakap Tapi memiliki bintik Di bagian ekornya Apakah ikan ini Anakan ikan kakap Atau Namanya ikan tompel Gimana Soberdapta Kalau ada Soberdapta Ketahu komen ya Mungkin ikan tompel Kita kasih namanya Ikan tompel aja Gimana Soberdapta Dan Tadi saya melihat Sekelebatan ada ikan Berundang besar Soberdapta ya Coba kita bersabar lagi Lebih sabar lagi Untuk menunggu Di dekat terbuka Yang ini Dia terasa Oksigen Di dalam tubuh saya Sudah mulai menipis Dan ikan pun Belum juga datang Tapi Saya coba menahannya lagi Dan ternyata Benar sekali Ada ikan krona Yang datang Soberdapta Nah itu dia Soberdapta Target kita Perlahan-lahan Soberdapta Satu Dua Tiga Yeay Akhirnya Soberdapta Dapat mengenai tepat Di bagian tubuhnya Soberdapta ya Telak Soberdapta Yeay Kali ini kita berhasil Untuk mendapatkannya Soberdapta ya Tarik dulu pelan-pelan Ke permukaan Soberdapta Untuk supaya kita tenangkan dia Di tali Soberdapta Tenangkannya Nah ini Soberdapta Ini adalah ikan berundang Yang lumayan besar Soberdapta ya Wow Wow Amazing Soberdapta Setelah tadi dapat ikan satu ekor Kita pasang lagi Tombaknya di speargun saya Soberdapta Dan kita tarik lagi karetnya Kita mulai lagi Untuk melakukan perburuan di bawah laut Soberdapta ya Petualan berburu ikan di dalam laut Bukan hanya tentang menangkap ikan Soberdapta Tetapi Tentang menghargai Bagaimana keindahan Dan Keragaman ekosistem laut Ini adalah kegiatan yang memerlukan persiapan Keterampilan Dan kesadaran lingkungan yang tinggi Dengan kesadaran lingkungan yang tinggi Kita tetap dapat menjaga ekosistem di dalam laut ini Dengan kesadaran lingkungan yang tinggi Kita juga tetap dapat untuk menjaga kelastarian ekosistem di dalam laut ini Soberdapta Sehingga ikan-ikan pun tetap disini menetap dan tidak pergi jauh Karena Ibarat Rumah Itu selalu pasti ada ikannya Bagaimana kalau terumpu karang ini hancur Ikannya Entah kemana perginya Atau bahkan kita melakukan penangkapan ikan secara berlebihan Ya Mungkin kita tidak akan pernah bisa menemukan lagi Seperti disini Soberdapta ya Sayang sekali Soberdapta Spergen saya terkunci Tadi saya sudah mulai menembak ikan Tapi Spergennya terkunci Soberdapta Saya lupa untuk membuka kuncinya Wah Nah itulah Soberdapta Terkadang kita lupa untuk membuka kunci Bahkan kita lupa untuk menguncinya Ya Naman juga manusia Kadang-kadang Lupa kadang-kadang ingat Nah Bagaimana kalau yang lupa utang ya Lupa utang lagi Aduh Susah itu ya Nah disini Soberdapta Kita dapat melihat berbagai jenis terumbu karang Yang berbacam-macam bentuk serta warnanya Soberdapta tidak usah bingung Cukup hubungi saya Kalau ke Balai Papan Untuk ke spot ini Soberdapta Tidak jauh dari Balai Papan Yang dekat dengan penajam Spot ini masih saya rahasiakan Karena spot ini Banyak memanjakan mata Berbagai jenis terumbu karangnya Masih alami Tidak rusak Sehingga Kita dapat melihat berbagai macam jenis-jenisnya Soberdapta ya Sekarang mau pulang Kita lari 2 sore Waktu menunjukkan Sekarang jauh Setengah 4 soberdapta Setengah 4 Hasil hari ini Tutup lagi selalu Kemudian Semuanya Itu Kerasa dapat saya Disinilah yang Banyak jenis Dengan berhenti Masjad Tapi Setengah 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 Kayaknya Kita Topikan Senjata Yang Mendeng Tolong Sampai Setengah Terung 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 Sampai itu balik papan seberap lah, lihat itu Gusung pasir seberap lah Kita kesana itu pulang, sekitar Sampai mungkin Kita mencep beberapa setiap hari Mulai Sari pagi, sampai sore ini Masih tegikan Akhirnya pun, sore sudah mulai tiba Sekarang saatnya kita pulang menuju ke daratan Dan hari ini Laut dari pagi sampai sore masih terlihat sangat bening dan bagus Serta angin juga sangat slow Sehingga permukaan air dapat terlihat flat Kami hanya berdua berangkat menuju lautan Dan pulang pun juga berdua Ya, kalau kamu berdua Kira-kira dia tinggal sendiri Atau masih berdua ya Sekarang sudah mulai dekat daratan Saya harus mengganti baju saya Karena baju ini sangat panas Dikarenakan baju ini memiliki ketebalan 3 mili Dan saya harus mengganti baju kering saya Sehingga Sirkulasi di dalam tubuh saya Atau keringat dapat berputar Atau dapat dengan lancar Sobat rata ya Berputar itu air kan? Atau apa ya? Mau roda kali ya Tiba saatnya Di perjalanan saya melihat kapal yang besar Sobat rata Wow WOOOOOO Kita mau ke sana itu jadi kapan ini sama rata lanjut sekali sebenernya kalau kita potong di depannya sana itu bahaya sebenernya bisa ke gilas kita lihat ini takut, 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 nah kita lihat belakangnya sama rata ya kita muterin dari belakangnya sekarang sudah tiba di daratan dan matahari memantulkan cahayanya di permukaan air serta saya pun membersihkan ikan ini di laut juga seberatnya lihat walaupun cuma dapat satu, tapi ini adalah anugerah yang harus saya syukuri dan cukup untuk kita bawa pulang untuk makan bersama sobat rata apapun yang kita dapatkan hari ini itu semuanya amazing dari pemandangannya, ikannya, serta hasil yang kita bawa pulang oke sobat rata, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya sobat rata dan jangan lupa sobat rata sampai jumpa lagi ya 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 Terima kasih.